Intro Ya, Saudara Ketua Fraksi Golkar DPRD Riau, Carmilla Sari menanggapi adanya kader partai Golkar Riau yang mendeklarasikan diri sebagai relawan bakal calon presiden 2024 partai Nasdaq menurutnya seharusnya kader Golkar taat kode etik Ketua Fraksi Golkar DPRD Riau, Carmilla Sari mengatakan hingga saat ini partai berlambang pohon beringin itu masih mengusung air laga Hartarto untuk balon presiden 2024 mengenai sanksi yang bakal dikenakan kepada kader yang menjadi relawan Anies Baswedan Carmilla Sari mengatakan pihaknya menyerahkan ke DPP Itu tentu haruslah berkoordinasi dengan pusat yang kita solid itu lebih baik kalau misalnya ada instruksi dari pusat misalnya contoh dari beberapa syarat-syarat itu memungkinkan kita lebih berpikir untuk membuat keputusan yang berbeda dari seperti sekarang kan masih Pak Erman dan Hartarto yang menjadi ini kita, sokongan kita setelah itu baru sebaiknya lebih seperti itu secara etiknya orang berpartai Seperti diketahui setelah kader Pan Riau yang mendeklarasikan diri sebagai relawan balon presiden 2024 yang diusung partai Nasdem kini giliran kader dan tokoh partai Golkar Riau yang menyatakan dukungan dan menjadi relawan Anies Baswedan Fresti dan Randi melaporkan Terima kasih telah menonton!